Menyajikan beragam informasi seputar Klaten, inilah Klaten Berkini. Bank Indonesia mencatat peridaran uang palsu atau umpal di wilayah Seloraya semakin menurun. Selain karena pengawasan yang terus ditingkatkan, hal ini juga disebabkan tingkat pemahaman masyarakat yang telah mengenal keaslian uang melalui sosialisasi. Saat menghadiri sosialisasi dan pengindaran uang rupiah emisi tahun 2016 di awal kantor Desa Ponggok Kecamatan, Polan Harjo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Bandu Widiarto mengatakan peridaran uang palsu terus mengalami penurunan karena selalu melakukan pengawasan dan sosialisasi. Sosialisasi yang diselenggarakan, Endang Sri Karti Handayani, ISH Center, bekerjasama dengan Bank Indonesia ini menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia Pusat, Firdaus, dan diikuti para Kepala Desa, BUMDES, dan perwakilan Ormas sewilayah Seloraya. Menurut Bandu, salah satu tugas pokok Bank Indonesia yakni menjaga uang emisi tahun 2016 mulai dari pecahan 100 rupiah hingga uang kertas 100 ribu rupiah agar tidak dipalsukan, dicoret-coret, dan lainnya. Melalui sosialisasi yang dilakukan kerjasama dengan Ibu Endang Sri Karti Handayani ini sebagai upaya untuk pencegahan pemalsuan dan pengindaran uang palsu. Bandu menegaskan saksi tegas telah menanti bagi siapapun yang mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan menggunakan jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan ancaman hukuman seumur hidup. Uang palsu di Solo itu sangat rendah ya. Dengan cara kita pemantuhannya seperti ini sekarang ini. Ini adalah kita mengenalkan bagaimana masyarakat bisa melakukan pencegahan uang palsu. Dengan 3D ya, dilihat, dirabah, dan diterawang. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan kepolisian supaya kalau misalnya ada kasus uang palsu itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Mata Uang. Karena Undang-Undang Mata Uang itu bisa dijerat sampai seumur hidup, 15 tahun sampai sepuluh. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 6 Endang Sri Karti Handayani yang hadir sebagai keynote speed dalam sosialisasi tersebut mengajak ratusan peserta lebih jeli dalam mengenali uang asli agar tidak mendapatkan upal atau uang palsu. Caranya untuk sosialisasi mengenai rupiah ini penting untuk rakyat supaya rakyat semuanya itu tahu rupiah itu seperti apa supaya tidak mendapatkan yang namanya palsu. Terus yang kedua adalah rupiah memang bagian dari prolog, yang dari BI, dari BKOMPED ya pak ya. Terus di dalamnya adalah untuk penguatan bagaimana caranya rakyat saya bisa mendapatkan pembinaan dari Bank Indonesia.